kalau sobat nggak ingin ribet kita gunakan taspen elektrik yang model ini ya model taspen elektrik ini lebih mudah ya sobat ya kita ikuti saja dimana nanti putusnya sampai ketemu nah nah ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh seperti itu semuanya kita berjumpa lagi di channel pada kesempatan kali ini sobat saya akan memberikan tutorial cara mencari kabel yang putus ya kabel yang putus di dalam nanti kita contohkan kabel listrik ini ya seperti ini kabelnya bagaimana nanti caranya simak saja video saya kali ini tapi jangan lupa sobat untuk klik tombol subscribe dan lonceng notifikasinya komen dibawah jika ada yang ditanyakan supaya tidak coba tidak bingung tidak terkesempatan untuk mengikuti video saya supaya tidak ketinggalan juga video-video saya selanjutnya baik sobat itu semuanya untuk tol alat atau alat yang kita gunakan nanti adalah sebuah taspen ya nanti kita gunakan taspen yang elektrik dan manual seperti janji saya kemarin ya setelah saya review alu taspennya nanti berikutnya saya akan memberikan tutorial mencari kabel yang putus di kabel seperti ini ya kabel listrik seperti ini ini sebagai contoh saja bisa kabel listrik seperti ini atau kabel yang engkel dan sebagainya baik untuk alat cara pengetesan nantinya jika kita menggunakan ini ya yang manual gini nanti kita butuhkan jarum jarum seperti ini jarum nanti fungsinya untuk ditancapkan di kabelnya lalu kita bisa tes menggunakan taspennya caranya coba kita gunakan pakai manual dulu ya pakai yang manual ini kita colokkan ke staker website dan ini sudah saya kupas ini sudah saya colokkan ke sana ya dan kita cek ada aliran listriknya tidak nah ini ada ya berarti ini masih bagus masih enggak terputus di dalam kalau yang ini belum tahu kita balik saja ya kita balik saja colokan ini kita balik seperti ini kita tes lagi nah disini terlihat untuk kabel yang putih ini terputus entah di mana putusnya kita enggak tahu mungkin di sini sambungan di sini atau di mana kita enggak tahu ya jadi nanti kita cari caranya cukup simpel kita gunakan jarum ini kita lepas dulu supaya tidak tersengah listrik ya jarumnya ini kita tancapkan seperti ini kita tancapkan kita mulai dari ujung sini dulu kita tancapkan di sini contohnya di sini ya ini jarak segini mungkin atau seberapa kita tancapkan seperti ini ya sobat supaya menyentuh pada kabelnya ini berfungsi supaya tersentuh ya kabelnya oke ini sudah tertancap ya ini rasanya sudah menentuh lalu kita ini kita kembali kita tancapkan dan kita tes lagi ini belum menyala berarti putusnya masih di sekitar sini masih di belakangnya sini kita catat lagi kemudian kita tancapkan kita kasih jarak mungkin segini ya segini kita tancapkan oke seperti ini rasanya sudah menyentuh kemudian kita tancapkan kembali stakernya dan kita tes nah ini menyala sobat menyala ya berarti aliran stakernya itu putusnya antara sini sini sekitar sini ya ini kalau kita menggunakan tesband manual ya mungkin tesband manual seperti ini lebih ribet ya karena kita harus menggunakan jarum apalagi jika putusnya di tengah-tengah gulungan kabel itu kita bisa banyak menancapkan seperti itu langkah selanjutnya ini jika kita proses menggunakan tesband manual seperti ini kita singkirkan dulu kemudian kita cek menggunakan tesband yang elektrik seperti ini yang modal kemarin ya ini kan bisa terhubung seperti ini seperti ya nah ini bisa terhubung seperti ini nanti kita cek sini kita tempelkan di sini bagian ujung sini dan kita pegang ujung sini nggak menyala nah menyala ya kan berarti kan yang merah ini terhubung dan yang putih tidak terhubung ya kan seperti itu nanti prosesnya sama menggunakan jarum seperti tadi jadi sedikit ribet atau menggunakan multitester juga bisa sama prosesnya sama kita tetap menggunakan jarum seperti metode menggunakan tesband manual tadi jadi ini sedikit ribet ya kalau untuk menggunakan multitester kita putar menuju ke ohm kita putar menuju ke ohm kemudian kita tempelkan satunya disini dan yang satunya disini nah kalau terbaca kalau terbaca nol kalau terbaca nol berarti ini terhubung kalau tidak terbaca sama sekali berarti tidak terhubung nanti prosesnya sama ditancap-tancap di jarum seperti tadi kita cari sampai ke tempat ini saya lebih lebih lama ya untuk mengeceknya lebih lama kalau sobat nggak ingin ribet kita gunakan tesband electric yang model ini ya model tasband electric ini lebih mudah ya sobat ya kita tinggal tancapkan listriknya disini seperti ini lalu kita ikuti saja alurnya kalau sini nggak nyala ya nggak nyala ini nyala berarti kita ikuti saja kita ikuti saja dimana nanti putusnya oke kita ikuti terus seperti ini sampai ketemu nah nah ini ya kan lebih mudah menggunakan tasband model seperti ini berarti kira-kira terputusnya sini ya sekitar sini sini nah sekitar sini nah ini walaupun kabel gulingannya kabelnya kuancang sekalipun kita bisa mudah menggunakan tasband yang elektrik seperti ini untuk mengetes untuk mengecek kabel mana bagian mana yang terputus di dalam jadi menggunakan tasband ini lebih mudah lebih simple lebih cepat dalam mencari kabel yang putus ya sobat ya nah ini seperti ini caranya sangat mudah sekali ya sobat kita bisa menggunakan ini tanpa menggunakan jarum tanpa kita tancap tancapkan dan seperti tadi kan lebih rumit ya kita harus menancapkan sini kemudian pindah lagi pindah lagi dan sebagainya apalagi jika kabelnya itu panjang sampai lima puluh meter dua puluh lima meter terus perputusnya di tengah-tengah itu kan sulit ya sulit sekali jadi lebih mudah kita menggunakan tasband ini apalagi jika kasusnya kabelnya itu enggak seperti ini kalau kabelnya kan jelas ya ini terpisah kan jelas kita bisa menancapkan jarumnya jelas mana bagian mana kalau kasusnya kabelnya yang isolatornya double seperti ini ini enggak bisa sobat makanya jarum ini seperti ini enggak bisa enggak akan bisa karena kita enggak bisa memastikan jarum kita tertancap pada posisi kabel yang kita inginkan jadi lebih mudah tetap menggunakan tasband elektrik seperti ini meskipun isolatornya double kita bisa mengeceknya seperti itu ya sobat ya jadi tasband ini sangat bagus ini rekomendasi banget ya sobat-sobat semuanya yang membidangi kelistrikan atau suka operasi kopek listrik di rumah ini sangat bermanfaat sekali untuk mencari tegangan atau mencari kabel yang putus semuanya sebenarnya bisa cuman cuman apa ya ini yang manual atau yang multitas tersebut ini lebih rumit ya lebih rumit dan lebih lama jika menggunakan kabel yang isolatornya double seperti ini jelas nggak bisa karena kita nggak bisa mengancapkan jarumnya ya sobat ya jadi jarum nggak bisa ditancap secara pas di bagian mana yang putus nanti oke sobat itu semuanya demikian tutorial dari saya tutorial singkat ini semoga bermanfaat ya sobat akhirnya dari saya cukupi sekian dulu sobat sampai jumpa di video saya selanjutnya akhir kata dari saya jika ada perangkatnya memaaf jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar jangan lupa sobat untuk like, subscribe, dan share juga ke media sosial kalian oke sobat itu semuanya sampai jumpa di video saya selanjutnya akhir kata bila taufiw walikaya walikaya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh permisi oke